Komnas HAM telah mengungkap adanya rekaman CCTV penting dalam kasus sewasnya Brigadir Yosua Huta Barat yang selama ini diduga telah disembunyikan oleh Erjen Verdi Sambo. Rekaman CCTV tersebut menampilkan bagaimana gelagat para ajudan Verdi Sambo saat dipanggil naik ke lantai 3 di rumah pribadi Sambo untuk merencanakan pembunuhan pada Brigadir J. Dalam video terlihat dua orang ajudan Verdi Sambo yang mana merupakan Barada Eliezer atau Richard Eliezer terlihat menaiki elevator menuju lantai 3 rumah pribadi Erjen Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan video tersebut menunjukkan kalau Barada Eliezer diperintahkan menghadap Verdi Sambo ke ruangan di lantai 3. Saat bertemu Sambo, Barada Eliezer ditanyai terkait kronologis dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati. Setelah ditanya mengenai peristiwa kekerasan tersebut, Sambo kemudian menanyakan kesediaan Barada yang mengeksekusi Brigadir J. Anam mengatakan video yang hilang ini merupakan bagian penting dalam konstruksi peristiwa jelang penembakan terhadap Brigadir J. Masih mengenai CCTV, Anam juga memaparkan rekemen CCTV yang beredar ke ranah publik selama ini sudah tidak lengkap. Bahkan menurutnya CCTV tersebut dipakai untuk mendukung skenario pembunuhan yang telah dilakukan terhadap Brigadir Yosua. Selain itu untuk mendukung skenario pelecehan di rumah dinasfer di Sambo, dibuatlah dua laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini dua laporan tersebut telah dihentikan oleh pihak kepolisian. Kami telah mengimpun wawancara bersama dengan Komisioner Komnas Ham, Hairul Anam. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Adanya tindakan perusahaan pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau berkodal di TKP dan sekitarnya. Jadi kodal CCTV dan sebagainya itu juga dihilangkan. Terus adanya pengotongan atau penghilangan video CCTV yang menggambarkan rakyat berisiwa secara utuh sebelum saat dan setelah kejadian. Jadi kalau ini mau terbuka, mau membuat rakyat berisiwa dan sebagainya, harusnya semua video yang ada dikonstruksikan sesuai dengan konstruksi berisiwanya. Tapi ini dipilih tidak sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Nah, video ini kalau mau membuat rakyat berisiwa, memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dikontok menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Video ini khususnya yang dua orang yang naik dan turun. Dua orang yang naik dan turun itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.